Lebih baik persungutan yang tulus daripada ucapan syukur yang palsu Halo salam damai sejahtera buat kita semua mbak temanku Perkenalkan saya Robert Siwotak Banyak dari kita pasti sering mendengar Nasihat yang mengatakan bahwa Bersyukurlah senantiasa Jangan terlalu suka memeluh Jangan terlalu suka bersungut Namun pertanyaannya buat kita semua Apakah bersungut mengeluh itu salah Apakah sebagai manusia kita tidak boleh bersungut atau mengeluh kepada Tuhan Oleh karena itu Saya mau menyampaikan hal ini di dalam lagi Supaya kita semua mengerti memahami Bahwa mengeluh bersungut itu tidaklah salah Loh kenapa Pasti banyak orang akan bertanya seperti begitu Dan pasti banyak penceraman Banyak pendeta bahkan orang-orang rohaniwan akan berkata Loh ini orang ini ngaur Nah Saya mohon disimak dengan baik Dan perlu kita pahami teman-teman Sebagai manusia kita masih hidup di dunia Di bumi dan Kita masih memiliki Banyak kelemahan Keterbatasan sebagai seorang manusia Otomatis ketika suatu keadaan Suatu kondisi Situasi terjadi Tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki Apa yang kita pikirkan Otomatis kita akan dengan mudah mengatakan Hal-hal yang Menyangkut tentang bersungutan Kita akan bersungut mengeluh Pada Tuhan Bahkan kita akan menyalahkan Tuhan Nah pertanyaannya seperti tadi bahwa Apakah hal ini salah? Apakah hal itu tidak benar? Saya percaya bahwa Semua dari kita Mempunyai yang namanya Orang terdekat Entah itu teman Sahabat Bahkan pasangan kita Pertanyaan saya kepada kalian adalah Apakah ketika dalam menjalani hubungan itu Dengan orang-orang terdekat tersebut Kalian hanya membagikan Kisah-kisah yang bahagia Kisah-kisah yang menyenangkan Yang suka cita Yang luar biasa Pada mereka Atau bagaimana? Otomatis Kebanyakan dari kita akan mengatakan Oh tidak Saya dengan teman Sahabat saya Kami sering berbagi cerita Bahkan cerita-cerita yang menyedihkan Cerita-cerita yang Menjengkilkan dan lain sebagainya Teman-teman Seperti gitulah sebuah hubungan Jika kita dalam menjalani hubungan Dengan orang-orang terdekat kita Namun kita tidak pernah Menyampaikan bercerita Berbagi cerita Tentang kelukesah kita Tentang hal-hal yang kita marah Yang kita tidak suka Kepada mereka Otomatis Saya mau katakan Kalian adalah seorang pembohong Mengapa? Teman, sahabat Pasangan kita Itulah orang-orang yang dimana kita Saling berbagi cerita Hubungan akan semakin kuat Ketika komunikasi itu Dijalani dengan baik Komunikasi bukan cuma berbicara Tentang menceritakan Kebaikan-kebaikan Namun Keburukan pun kita Menceritakan Salah satu contoh teman-teman Ketika kamu dengan pasanganmu Ketika pasanganmu Berpakaian atau bertingkah laku Tidak senono Kamu otomatis Sampai marah Akan mengatakan Oh tidak Kamu tidak boleh begitu Kamu tidak boleh begini Dan begitu Pakain kamu harus rapi Dan lain sebagainya Otomatis seperti begitu Itu merupakan Salah satu bentuk Dari Persumutan Keluhan kamu Kepada pasangan Nah Dan demikian juga Dengan Tuhan Memang kita ketahui Teman-teman semua Bahwa Tuhan itu Adalah pribadi yang maha tahu Sebelum kita mengucapkan sesuatu Sebelum kita menyampaikannya Tuhan sudah tahu Apa yang akan kita sampaikan Apa yang kita ungkatkan Namun teman-teman Tuhan memerlukan yang namanya Sebuah hubungan Sebuah hubungan yang dekat Nah dalam hubungan ini Kita bukan hanya menceritakan Menyampaikan segala pujian kita Segala syukur kita Terima kasih kita kepada Tuhan Namun lebih daripada itu teman-teman Tuhan memerlukan yang namanya Keterbukaan Terbuka adalah Dengan isi hati kita Terbuka dengan Apa yang kita rasakan Apa yang kita pikirkan Saat itu Mungkin hal-hal itu Berkaitan dengan Oh Tuhan saya jengsel Tentang ini Tuhan saya marah Dan lain sebagainya Mengapa yang harus terjadi Sampaikan kepada Tuhan Itulah sebuah hubungan Apa itu luman teman Jadi teman-teman Tuhan kita adalah Tuhan yang mau mendengarkan Tuhan yang mau melihat Tuhan yang mau mengerti Cuma terkadang kita terlalu Kaku dengan Tuhan Kita berpikir bahwa Oh iya ketika saya bersungu Ketika saya mengeluh kepada Tuhan Tuhan akan marah Teman-teman Tuhan bukan Tuhan namanya Tuhan adalah tempat kita curhat Tuhan adalah tempat kita bercerita Tuhan adalah tempat kita mengeluh Tuhan adalah tempat kita mencurahkan Setiap isi hati kita Keluha Kesak kita Unek-unek kita Supaya Tuhan itu tahu Memang Tuhan sudah tahu Tapi Tuhan pengen lagi Lewat hal-hal itu Membuat hubungan kita dengan Tuhan Semakin hari semakin dekat Semakin hari semakin erat Jadi teman-teman Saya katakan Jangan takut mengeluh Jangan takut bersungut Ungkapkan saja Dengan kata-katamu Lebih baik persungutan yang tulus Daripada Ucapan syukur yang palsu Tuhan itu tidak bisa dihukum bali Tuhan itu tidak bisa kita Kembali dengan kata-kata manis Kata-kata Muluk-muluk Kata-kata yang politis Tuhan tidak bisa teman-teman Tuhan pengen kita terbuka Itulah bedanya orang dewasa Sama anak-anak Anak-anak itu mereka padanya Ah ya ah itu ya itu Tapi terkadang kita sebagai orang dewasa Nah sudah dewasa Kita terkadang terlalu membungkus itu Dengan kata-kata yang manis Yang politis Kita di depan orang kita bilang begini Tapi terkadang di belakang kan Itulah orang dewasa Nah makanya kita berbunuh Jadi anak-anak Ketika kita berdoa kepada Tuhan Kita sampaikan setiap puluh kesak kita Setiap sakit hati kita Setiap luka batin kita Apa yang kita alami Apa yang kita hadapi di hari itu Beritahukan kepada Tuhan Dengan demikian Tanpa kita sadari teman-teman Melalui hal-hal itu Itu akan membawa kita semakin hari Semakin mendekat dengan Tuhan Membuat hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat Sehingga kita tidak takut lagi Tidak rabu-rabu lagi Bahwa ya ini Tuhan Hubungan dengan Tuhan itu seperti begini Demikian itu teman-teman Jadi saya harap supaya kita jangan gagal paham Kita jangan juga terlalu Berpaku pada doktrin-doktrin tertentu Yang mengatakan ini dan itu Tapi bagaimana kita harus belajar sendiri Mencari tahu sendiri Menggali sendiri Tanpa kita sadari teman-teman Kalau mau kita lihat ya secara nyata Kenapa orang itu bisa stress Kenapa orang itu bisa depresi Kenapa orang itu bisa gila Bahkan sampai bunuh diri Terkadang gini loh Mereka tidak bisa menyampaikan Apa yang ada di hati mereka Pikiran mereka Kepada orang lain Mereka tidak tahu caranya itu Seperti bagaimana Karena mereka di doktrin Diajarin Kamu tidak boleh marah Kamu tidak boleh mengeluh Kamu tidak boleh bersul Kamu tetap berkata yang baik Tapi ketika ada kondisi Berkata yang lain Potongan bisa membuat mereka terguncang Dan mereka tidak tahu Cara menyampaikan Membagikan itu ke orang lain Nah Akhirnya membuat mereka Terstres Depresi Bahkan bisa gila Bahkan bisa bunuh diri Nah teman-teman saya Sangat Berharap supaya jangan Hal ini terjadi kepada kita Tapi bagaimana kita belajar Menyampaikan setiap keluhan kita Persumutan kita kepada Tuhan Menyampaikannya dengan baik Dengan kita belajar Menyampaikannya itu Maka Percayalah Bahwa ketika kita sudah Menyampaikan semua itu Teman-teman saya akan membuat Hati kita ini Pro Hati kita ini Enak Hati kita ini Tenang Dan akhirnya Kita bisa bersyukur Dengan cara yang benar Kita bisa bersyukur Dengan cara yang baik Kita bisa bersyukur Dengan tulus kepada Tuhan Seperti itu teman-teman Saya harap Supaya kita bisa Lebih lagi memahami hal-hal ini Dan kita jangan sampai gagal Paham Setiap nasihat Setiap pejaran Setiap doktrin Yang diajarkan Untuk orang lain Kepada kita Jangan kita terima Dengan mentah-mentah Tapi kita saring Seperti kita makan Ikan teman-teman Kita makan Dagingnya Tulangnya itu Jangan kita makan Tulang itu kita buang Paling tidak kita kasih Ke kucing Hewan dan hewan Hewan atau lain Seperti itu Salam dan Mersyataan Buat kita semua Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati